Oke selamat pagi Berjumpa lagi nih dengan ASPRO Ini kita mau mereview Inventor pesenannya Mas Udino Rembang, ini 5000 Watt Ini ya mas unitnya seperti ini Yang diminta, komplit MWPT Komplit Wattmeter ACDC, komplit ATS Nah ini untuk Depan nih, ada indikator PLN Indikator Inventor Watt Beban Ini MPPT Dari panel surya Ini Watt DC, nah disini kita bisa Lihat, ini MPPT saya PWM nya ini 1200 Watt dari PV Siang hari ini Dengan tegangan PV 70V Nah ini konsumsi Beban DC 420 Watt Ini beban AC nya 413 Seperti ini unitnya Ini dalemannya Nah ini menggunakan Tipe low frekuensi Trafo Toruit Gede ini Dengan inverter 20 MOSFET Seperti yang diminta Ini blok untuk MPPT nya itu ada di bawah Ini kipasnya 2 unit Satu sama Pojok itu Berfungsi untuk Pendinginan ruangan ini ya Ini kipas ini saat Standbed yang muternya soft Nanti saat panas Muternya baru kencang Biar enggak Berisik Nah ini kita Juga ada sistem ATS ATS ini Bekerja Dengan Prioritas Baterai Kita masukkan dulu Sumber input Dari PLN Input PLN Betar Ya Ini sumber input PLN Satu untuk menghidupkan ini Kedua untuk nanti Bekerja di ATS ya Untuk beban Nah ini setting ini Ini Setting LVD ini Untuk Merintah ATS ini Berpindah ke PLN Maupun Berpindah ke Inventor Saat berpindah ke PLN Dia bisa kita setting Nah misal Bawah Bisa kita setting Ini 50 50V Dan atas 54,5 Nanti bisa kita Setting lagi Kita ubah Ini saat Tegangan baterai Menyetungan ke 50V Dia otomatis Akan Beban ATS bekerja Dan beban Akan di handle Oleh PLN Nah saat Panel surya Produksi lagi Dan dia Nyentuh Batas Atas Nah ini Otomatis Inventor Akan bekerja Lagi Inventor ATS Akan Bekerja Mengubah Sumber input Ya Dari yang tadinya PLN Dirubah Diubah Inventor Lagi Yang bekerja Nah saat Baterai Low Menyetungan 50V Nanti dia akan Berpindah lagi Ke PLN Nah saat PLN padam Nah dia masih Sisa Ada sisa Persentase Di 70V Di 70V Kalau kita Taruh Di 50% Ini kan Sistem 48V Nah nanti Kita masih Punya Spare Daya 4V Nah ini Kan ini Limitnya Di 46V Nanti Saat 50V Dia pindah PLN Tapi PLN Padam Otomatis Kita masih Punya Tampungan Daya Untuk Sebagai Backup Saat PLN Padam Ini cara Settingnya Ini gini Ini kita Tekan Kita Dua kali Setelah ini Berkedip Baru kita Bisa Naik Turunkan Sesuai Yang kita Setting Oke Begitu Untuk yang Atas Juga bisa Ini kita Diamkan Sudah Off Sudah Nge-set Sendiri Nanti yang Atas Juga Kita Pencet Sekali Terus Dua kali Sudah Berkedip Baru kita Naik Turunkan Bisa Mau taruh Berapa Pol Bisa Kita Taruh 55 Oke Nah Ini ATS Ini Sudah Paham Untuk Di LPD Nah Di Ini ATS Ini Ada Chose Chose Ini Fungsinya Nanti Oversweet Jadi Saat Ada Trouble Di ATS Di Kontaktor Entah Relay Entah Timer Kita Bisa Bypass ATS Caranya Ini Turunkan Ke Bawah Kalau Ketengah Off Ke Bawah Sumber Langsung Dihandul Oleh PLN Ini MCB Input PLN Ini Kontaktor PLN Ini Relay Oversweet Ini Timer Untuk Inventor Timer Ini Fungsinya Untuk Saat Posisi Off Ini Ada Sweet Sweet Ini Untuk Sweet Inventor Jadi Kita Bisa Untuk Inventor Atau Mau Kita Bocet Terus Jadi Kita On Saat Timer Saat Sweet Off Otomatis Inventor Akan Ikut Off Nah Saat PLN Padam Dia Tidak Langsung Backup Dia Ada Jedah Di Timer Ini Baru Beban Tersupply Ke Rumah Didak Lewat Bebannya Dihandul Inventor Saat PLN Datang Inventor Akan Off Lagi Dia Off Dan Saat Mati Otomatis Ini Lewat Timer Ini Nah Ini Yang Ini Contactor Inventor MCB Inventor AC MCB Inventor DC Oke Untuk Setting Setting Ini 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 Over Current Ini Setting Batere Batas 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 Bawah Yang Ini Trim Ini Setting Tegangan Voltasenya Voltase Output Oke Kita Turun Kebawah Yang Atas Sudah Paham Nah Yang Bawah Ini Nanti Kita Sudah Ada Keterangannya Oke Yang Bawah Ini Ini Input Baterai Ini Terminal Block Yang 60 Amper Ini 4 Terminal Block Yang Yang 2 Untuk Baterai Yang 2 Dari PV Ini Untuk Baterai Sistem 48 Baterai 48 Ini Baterai Positif Baterai Negatif PV Positif PV Negatif Yang Bawah Nga Ada Itu Itu Ada 4 Yang 2 Dari Sebelah Sini Itu Dua Itu Input PLN Yang Sebelah Sana Output Ke Beban Ini Travonya Travok Full Tembaga Gede Gede Low Frequensi Teruit Oke Sekarang kita Sudah Paham Ya Untuk Sistem Dalam Nya Ini Seperti Ini Ini Casing 40 Kali 60 Nah Ini Biar Enggak Sweet Kita Akan Coba Load Biar Enggak Sweet Pindah PLN Kita Cabut Dulu Untuk Dari PLN Off Ya Nah Kita Akan Lepat Load Beban Load Beban Ini Nah Ini Tegangan Ini Gelombang Sinus Sinus Osiloskop Ini Mulus Kita Perlah Oke Gelombang Output Dari Inventor Kita Lihatkan Hasil Load Sama Hasil Gelombang Nah Ini Kelihatan Dua Duanya Watt AC Watt DC Sama Gelombang Sinus Oke Ini Sudah Kelihatan Nah Ini Kita Akan Coba Off 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 Dari PV Dulu Ya PV Off Nah Ini Beban AC 417 Beban DC 442 Jadi Kisaran Ada Kenaikan 30 Volt Nah Ini Jadi Efisiensinya Ada Kenaikan 30 Volt 30 Volt 30 Watt Ini Sudah Untuk Gerakan Ini Ngerja Ini DC Untuk Support MPPT Ini Jadi Ini Untuk Standby Di 15 Watt Untuk Standby Ini Jadi Inveter Ini Membuang Energi Sebesar 15 Watt Untuk Sistem Standby Ini Terbaca 30 Watt Karena Sudah Ngerakin MPPT Sama ATS Sama Itu Sudah Terkonek Di Osiloskop Juga Kita Masukkan Untuk Sumber PV Sekarang Kita Masuk Ke Load Oke Langsung Aja Di Load Kita Dekatkan Oke Bisa Kelihatan Dua-duanya Gelombang Beban AC Input PV Beban DC Sama Gelombang Sinusnya Kita Langsung Coba Load Sudah Kita Load Untuk Beban Bengkel Dari Kemarin Sudah 48 Jam E-on Nah Ini 1300 Watt Ini Beban AC 1300 Beban DC 1306 Tambah Lagi Nah Ini 2300 Ini PV Nya 1200 1300 Ya Sudah Bantu Untuk Beban Tambah Lagi 3300 Gelombang Output Masih Sinus Mulus Halus Ya Ini Beban DC Juga Kelihatan Tambah Lagi 4400 Tambah Lagi Ya Sudah Ya Mas 5500 Tegangan Masih Masih stabil Ini 5000 Ya Tambah Lagi Nah Ini 5800 Oke Limit Oke Mas Limit Proteksinya Nah Karena Kita Tadi Kemarin Setting Limit Di 5500 Nah Ini Beberapa Detik Dia Kan Hidup On Lagi Osiloskop Juga Oh Karena Osiloskop Nah Ini Sudah On Seperti Ini Jadi Ini Tadi 5800 Masih Oke Nanti Kita Turunkan Limitnya Untuk Menjaga Keamanan Mesin Ini Sudah On Dari Kemarin Ini Kita Lihat Ini Dingin Angat Angat Sih 80 Derajat Trapu Ini Gak akurat Ini Bentar Nah Ini Aduh Bodol Ini Ternyata Oh Nah Ini 27 Derajat 27 Bravo 32 Induktor Biasanya Angat 31 Ini Block Block Terwital Juga Aman Dingin Kabel Juga Gede Timer On Terus 30 Derajat Masih Ideal Standar Ini Biasanya Angat Di BWM Nah Ini 35 Ini Step Down Karena Dia On 24 Jam Oke Sekian Mas Untuk Pengujian Need Inventor Halo Frekuensi 5000 Komplit MPP Komplit ATS Sekian Terima kasih Salam Aspro Jogja Men Terima To , T 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 Terima kasih.